Assalamualaikum selamat siang sahabat vlog GD Soku ya Nah ini kita masih terus beternak dari desa untuk kemajuan ayam-ayam di Indonesia Pokoknya terus merdesa dengan cara beternak untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi kita Dan mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia Nah ini kawan-kawan kita mau review betina ayam Samo Ini black Samo ya, ini Samo Eropa Jadi untuk ayam Samo itu ukurannya beda-beda kawan-kawan Tidak semua ayam Samo itu besar ya Kalau untuk yang ayam Samo ini, ini dikenal dengan jenis Osamo Osamo ini ukurannya 3 kilo ke atas Kalau untuk betina ya, kalau untuk jantan 4 kilo ke atas Nah ini kawan-kawan kita mau ini sedikit berbagi informasi Bahwa tidak ayam Samo, tidak semua ayam Samo itu berukuran besar ya Ada juga ayam Samo dengan ukuran kecil atau mini Dikenal dengan istilah Kosamo Nah ini yang Witten ini, ini Kosamo ya Jadi masih termasuk sama-sama jenis ayam Samo dari Jepang ya Kemudian yang black ini ayam Samo Eropa Nah ini ya yang perlu kita pahami bersama Bahwa tidak kemudian ayam Samo itu menjadi satu-satunya ayam yang paling bagus Di antara ayam lainnya itu tidak seperti itu kawan-kawan Tapi ayam Samo memang memiliki keistimewaannya sendiri Karena dia memang berasal dari Jepang Yang kemudian dikembangkan di beberapa negara Seperti Eropa, Asia, kemudian Amerika dan semacamnya ya Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu Untuk ukuran ayam Samo itu Ternyata ada ayam Samo dengan ukuran mini atau ukuran kecil seperti ini Nah ini kecil kan perbandingannya sangat jauh sekali Kemudian untuk ciri-cirinya sama sayap naik Kemudian juga tegap vertikal ya kawan-kawan Hanya saja karena kalau yang betina black ini adalah ayam Samo Eropa Sehingga memang agak sedikit berbeda secara visual ya Karena memang untuk ayam Samo Eropa itu Memang ayam Samo yang dari Jepang kemudian dikembangkan di Eropa Nah ini ayam Samo Eropa Kemudian kalau yang Kosamo ini Ini biru Jepang ya kawan-kawan Jadi memang di Jepang sendiri Untuk ayam Samo memang ada berbagai macam jenisnya Ada Osamo, ada Cusamo, ada Kosamo, ada Cibisamo, ada Yamato Gunkai Ada Yakido Samo, ada Satsumadori, Nankinsamo Jadi masih banyak sekali jenis-jenis ayam Samo Yang mana itu memang berasal dari Jepang Nah ini untuk sayapnya naik juga ya kawan-kawan Sama juga yang Eropa juga naik ya Nah mungkin itu saja informasi yang kita sampaikan Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam mengembangkan ayam-ayam di desa kita Pokoknya dukung terus channel vloggetisoku Mari kita berkarya dari desa untuk Indonesia Salam merdesa sejak dalam pikiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!